Shalom, selamat petang Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, cinta kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa mengiring kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya tentunya kita tidak pernah lepas dari yang namanya bersyukur. Pada petang malam hari ini, mari Bapak Ibu kita persembahkan cinta dan hormat kita kepada Tuhan. Kita panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita dipertemukan kembali di dalam ibadah Sola Fide. Mari kita akan buka ibadah kita dengan menyanyikan Mars kita, Mars Sola Fide. Mari berhimpunlah segera, semua umat pilihan Tuhan. Janganlah memandang usia, mari terus bekerja di ladang Tuhan. Tinggalkan kesibukan dunia, impunlah talenta yang ada. Walaupun tak besar kemampuan yang kau punya, Tuhan mau pakai dengan nerahnya. Warga lanjut usia, marilah kita terus berkarya. Buatkanlah mereka yang letih lelah, tanggitkanlah yang lasu imannya. Mari bekerja, mari berkarya, berkarya untuk kemuliaannya. Mari kita dengan lebih semangat lagi, kita menyanyikan bagian referennya. Keluarga lanjut usia, marilah kita terus berkarya. Buatkanlah mereka yang letih lelah, tanggitkanlah yang lasu imannya. Mari bekerja, mari berkarya, berkarya untuk kemuliaannya. Mari Bapak Ibu kita terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih sayangmu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk pembelaanmu Tuhan atas kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Pada petang malam hari ini Tuhan, kami datang mengucapkan syukur kepadamu. Karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara kami seiman. Biarlah Tuhan, walaupun kami ada di tempat yang saling berjauhan, tetapi itu tidak membatasi kami untuk saling melepaskan kerinduan kami, untuk saling mendoakan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk beribadah di dalam ibadah solafidi ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang pembelah hidup kekal kami. Doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu, tadi pada waktu menyanyikan lagu Marsolafide, hati saya berkobar-kobar. Hati saya semangat, sangking semangatnya sampai suara saya... Sampai suara saya serak Bapak Ibu ya. Ya, karena saya betul-betul bersuka cita, saya betul-betul bergirang. Karena Tuhan yang masih memberikan kemurahannya, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada petang hari ini. Bapak Ibu, solafide pada malam hari ini merupakan ibadah pertama kali setelah selama dua tahun ini kita betul-betul berhenti karena pandemi COVID. Dan betapa kita bersyukur, kita masih diberikan umur sehingga kita pada sore hari ini dapat bertemu kembali. Saya masih ingat waktu itu dua tahun yang lalu, kita masih merayakan hari ulang tahun solafide yang ke-8. Dan tepat pada bulan Maret ini, kita merayakan solafide yang ke-10. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sudah sepatutnya kita bersyukur. Dan kita bisa melewati hari-hari kita selama COVID ini. Bagaimana kita akan menata hidup kita setelah pandemi ini berlalu, maupun sekarang yang masih ada pandemi, yang masih mengharuskan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Menata hidup setelah pandemi akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita, kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di situ pasti ada pesan, ada pemulihan, ada berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas. Kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan yang agung dan mulia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Agung dan Mulialah Tuhanku. Agung dan Mulialah Tuhanku, Sempurnalah Perkuatan Tuhan, Sempurnalah Perkuatan Tuhan, Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi, Siapa yang dapat seperti kau Tuhan, Agung dan Mulialah Tuhan, Tuhan ku, Maha Besar Perkuatan Tuhan, Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, Memuja Engkau seumur hidupku, Sempa kau Allah yang mahasiskan, Sempa kau Yisus ke selamat matanku, Sempa kau yang kudus, Kekuatan hidupku ajaib Tuhan Sungguh engkau mulia Agung dan mulialah Tuhanku Maha besar perkuatan tanganmu Aku datang berjumpul dalam hadiratmu Memuja engkau seumur hidupku Ku serba kau Allah yang maha besar Sempa kau Yesus keselamatanku Ku serba kau yang kudus kekuatan hidupku Ajak Tuhan sungguh engkau mulia Ajak Tuhan sungguh engkau mulia Mari saudara kita bersama-sama berdoa Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan untuk petang dan malam ini Kami merayakan ulang tahun Solafide yang ke-10 Kami bersyukur inilah hari pertama Sejak dua tahun bersilang Kami mengadakan persekutuan kembali Persekutuan Kul Solafide GKI Karangsaru Tuhan berbicaralah kami mau mendengar Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sedara-sedara Dalam rangka ulang tahun ini Saya memberikan sebuah tema Menata hidup setelah pandemi Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 10 Ayat 38 sampai 42 Lukas pasal 10 Ayat 38 sampai 42 Demikian bunyinya Ketika Yesus dan murid-muridnya Dalam perselanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Martha Menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai seorang Saudara bernama Maria Maria ini duduk Dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Sedang Martha sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli bahwa Saudaraku membiarkan aku Melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Tetapi Tuhan menjawabnya Martha, Martha Engkau khawatir dan menyusunmu Usahakan diri dengan banyak perkara Tapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil Daripadanya Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara Dalam masa pandemi ini Golongan usia yang paling mendapat perhatian Adalah anak-anak dan orang usia lanjut Kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu rentan dengan penyakit Dan anak-anak biasanya bergerombol Dan itulah sebabnya Maka Pembatasan untuk anak-anak itu sangat ketat Demikian juga orang usia lanjut Rentan dengan penyakit Apalagi Kalau pada usia lanjut Sudah membawa penyakit bawaan Komorbid Sehingga perlu dibatasi geraknya Nah Banyak orang usia lanjut Yang pada masa pandemi ini Merasa dirinya seperti ayam Yang terkurung Di dalam kandang Yang tidak bisa keluar kemana-mana Geraknya dibatasi Apa juga yang mau dilakukan Tidak bebas seperti sedia kalah Demikian juga Kalau sampai sakit Lebih banyak tidak tertolongnya Daripada tertolong Karena di masa pandemi itu Sangat-sangat mungkin Orang usia lanjut itu terkena Penyakit dan lebih parah Dalam mengikuti perkembangan teknologi Usia lanjut itu sudah Kewalahan Mau mengikuti acara-acara Zoom meeting juga sulit Mau memegang handphone Bagaimana caranya Banyak hal Nah di dalam generasi sekarang ini Kita akan melihat Kita melihat ada tiga golongan Tiga golongan Generasi yaitu Kelompok yang pertama disebut Digital nature Digital nature itu adalah Anak-anak kecil Yang sejak katakanlah Sejak bayi sudah mengenal Yang namanya Komputer Mengenal handphone Alat-alat teknologi yang canggih Nah itu generasi yang Golongan pertama Golongan yang kedua adalah Digital migran Digital migran itu adalah Generasi yang lahir sekitar tahun 80an Yang sekarang sedang mengikuti Perubahan-perubahan Dan yang ketiga adalah Digital konservatif Nah itu golongan Anda dan saya Orang-orang usia lanjut Yang dulu taunya cuma mesin ketik Dan sekarang ini Mau tidak mau harus mengikuti Perkembangan Banyak orang-orang usia lanjut Ketika diajari Mengikuti Zoom Komputer Mereka bingung Kenapa bingung Karena semua disiapkan oleh Cucuk-cucuknya Tapi cucuk-cucuknya Tidak mau keluar dari ruangan itu Masih bermain disitu Sehingga kita sebagai Has Meminta supaya Ibu itu Mematikan Suara Anak-anak kecil Ibu itu bingung Tolong di mute Dia tanya Yang di mute apanya Yang di mute apanya Kalau dalam bahasa Jawa Yang di mute apanya Di mute itu disap Kan lain sedara-sedara Pemahamannya Jadi sedara Kita mau tidak mau Masuk dalam kondisi Yang semacam ini Jadi hidup Dengan teknologi yang canggih Tapi ada di antara kita Yang selama pandemi ini Juga mengalami banyak masalah Ditinggal pasangannya Sakitnya makin berat Stresnya makin Banyak Nah Kita akan belajar Bagaimana sikap Menghadapi perubahan Setelah pandemi ini Seusai Kita belajar dari Maria dan Martha Mengapa saya mengambil Kisah ini Karena banyak orang Yang salah tafsir Salah tafsirnya adalah Seakan-akan lebih Membenarkan Maria Karena dia duduk Terus dekat kaki Yesus Sedangkan Martha Disalahkan Harusnya kita melihatnya Tidak demikian Sedara bayangkan Ada tamu datang Masuk dua-duanya Saudara Berdua itu Perempuan semua Apa semua Mau duduk Dekat kaki Yesus Nah Martha Itu mengambil Bagian Ah saya Kerja di belakang saja Menyediakan sesuatu Untuk tamunya Ini Tuhan Yesus loh Yang datang Nah dia menyediakan Semuanya Tetapi tidak Selesai-selesai Malah dia Mengatakan loh Tuhan Kenapa kok saya Dibiarkan sendiri Sedangkan Saudaraku Maria duduk terus Di dekatmu Mendengarkan firman Tuhan Sedara-sedara Setelah pandemi ini Selesai Apa yang harus Kita lakukan Jangan lupa Waktu Mariam Waktu Martha minta Supaya Maria itu Membantu Yesus mengatakan Martha-Marta Engkau Kuhatir Dan menyusahkan diri Dengan banyak Perkara Setelah Pandemi ini Selesai Akan dilanjutkan Dengan endemi Endemi Itu kalau Pandemi itu Seluruh dunia Kalau endemi itu Lokal Hari ini Makin sedikit Orang yang tertular Corona Sedara-sedara Tetapi Makin lama Makin hilang Sendiri Nanti Lalu kita Sebagai orang-orang Usia lanjut Ini harus Berbuat Apa Seorang pakar Lansia Laura Christensen Yang Menulis buku Berjudul Long Bright Future Dia mengatakan Dia mengatakan Begini Kebanyakan Orang Lansia Lebih Bahagia Daripada Usia 20-an Yang dianggap Berada Di puncak Kehidupan Orang yang Berusia Di atas 65 tahun Memiliki Pandangan Paling Stabil Dan Optimistis Dari Semua Orang Dewasa Nah Dari Kisah Maria Marta Ini Saya Mengambil Tiga hal Untuk Catatan Kita Apa Yang akan Kita Lakukan Setelah Pandemi Selesai Dan Dalam Rangka Ulang Tahun Solafide Yang pertama Sudara Kita Harus Bisa Mengubah Ekspektasi Dengan Apresiasi Mengubah Ekspektasi Dengan Apresiasi Mengubah Harapan Menjadi Penghargaan Terhadap Sesuatu Karena Sesuatu Itu Ada Jadi Kalau Mendengar Kata-kata Marta Terhadap Tuhan Yesus Kita Bisa Membaca Bahwa Marta Lebih Ingin Mendapat Perhatian Dari Tuhan Yesus Daripada Saudaranya Maria Kenapa Tuhan Yesus Hanya Memuji Maria Kenapa Aku Tidak Nah Itu Orang-orang Lanjutus Mengalami Semacam Ini Berharap Diperhatikan Berharap Dipuji Berharap Dihormati Lebih Daripada Yang lain Tidak Salah Itu Pengharapan Kok Sudara Tuhan Yesus Tidak Berat Sebelah Menghadapi Dua Bersaudara Perempuan Ini Tiap-tiap Orang Itu Memiliki Kecenderungan Bagiannya Sendiri Yesus Telah Mengatakan Maria Telah Memilih Bagian Yang Terbaik Jadi Tiap-tiap Orang Ada Bagiannya Ada Yang Terbaik Ada Yang Cukup Baik Yesus Yesus Tidak Mengatakan Bahwa Marta Tidak Baik Maria Terbaik Marta Mungkin Cukup Baik Saja Sudara Nah Dalam Hal Ini Kita Sebagai Orang-orang Lanjut Usia Kita Harus Tahu Bahwa Kita Masing-masing Ini Punya Bagiannya Punya Bagiannya Yang Menjadi Masalah Marta Itu Tidak Segera Selesai Dengan Urusannya Di Belakang Buktinya Tuhan Menegur Marta Marta Engkau Kawatir Dan Menyusahkan Diri Dengan Banyak Perkara Jadi Kawatir Untuk Tidak Dipedulikan Diperhatikan Banyak Perkara Karena Sibuk Di Belakang Yang Harus Kita Lakukan Setelah Pandemi Selesai Adalah Menjadi Diri Sendiri Menjadi Diri Sendiri Jangan Berpikir Yang Jauh-jauh Dan Muluk-muluk Tapi Hargai Diri Sendiri Sebagai Orang Yang Beruntung Marta Seharusnya Berkata Aku Bisa Melayani Tuhan Dengan Menyediakan Minum Itu Sudah Bagus Itu Kepuasanku Maria Juga Mengalami Kepuasan Duduk Dekat Kaki Yesus Banyak Orang Lansia Yang Belum Menyadari Bahwa Menjadi Lansia Itu Adalah Tanggung Jawab Sendiri Bukan Tanggung Jawab Orang Lain Bukan Tanggung Jawab Anak Anak Maksud Saya Adalah Jangan Terlalu Berharap Kepada Orang Lain Jangan Terlalu Berharap Orang Lain Akan Membantu Kita Kalau Kita Sudah Tua Jadilah Lansia Lansia Yang Mandiri Kalau Masih Ada Orang Lain Termasuk Anggota Keluarga Yang Memperhatikan Puji Tuhan Tapi Jangan Menuntut Dengan Kata Harus Marilah Setelah Pandemi Kita Menghargai Diri Kita Sendiri Daripada Berpikir Jauh Jauh Tapi Akhirnya Kita Kecewa Menjadi Senior Lansia Yang Mandiri Adalah Seni Mengubah Ekspektasi Harapan Menjadi Apresiasi Penghargaan Hargai Diri Sendiri Yang Kedua Sudaraku Membangun Identitas Diri Pada Pilihan Hidup Di hari Tua Membangun Identitas Diri Pada Pilihan Hidup Di hari Tua Menjadi Tua Itu Berubah Berubah Fisiknya Status Sosialnya Relasi Sosialnya Tujuan Hidupnya Setara Fisik Organ-organ Kita Tidak Seperti Sekuat Pada Masa Muda Juga Ya Nah Status Sosialnya Juga Berubah Kita Tidak Lagi Disebut Bos Direktur Pejabat Ini Pejabat Itu Karena Sudah Pensiun Sudah Mendekati Usia Dimana Kita Harus Mengakhiri Jabatan-jabatan Struktural Sudah Layaknya Kita Kemudian Disebut Dengan Sebutan Yang Lain Bapak Mertua Ibu Mertua Opa Oma Yangkung Yangti Tidak Usah Malu Tapi Harus Bangga Karena Kita Bisa Mengakhiri Pertandingan Yang Sebagian Sudah Kita Selesaikan Kemudian Relasi Sosial Pandai Dan Bijak Memilih Pergaulan Jangan Sampai Keberadaan Kita Ditertawakan Ayam Alias Tidak Tahu Diri Sudah Tua Tidak Membaca Dirinya Tujuan Hidup Berubah Dulu Cita-citanya Tinggi Sekali Tapi Ternyata Cita-cita Tinggi Itu Tidak Tercapai Seluruhnya Dan Jangan Sekali-kali Menyesali Apa Yang Sudah Menjadi Pilihan Kita Banyak Orang Usia Lanjut Kemudian Menoleh Kebelakang Lalu Mengatakan Wah Kalau Saya Tahu Begini Saya Sudah Sebetulnya Saya Sudah Tidak Mau Dengan Papimu Itu Kalau Aku Tahu Begini Aku Sudah Tidak Mau Dengan Mamimu Kenapa Baru Berkata Setelah Tua Kenapa Tidak Dulu-dulu Mengatakan Demikian Nah Itulah Kadang-kadang Kita Timbul Hal-hal Yang Mengganggu Perkembangan Kita Di Hari Tua Jangan Lupa Sudah Kalau Kita Sudah Disatukan Tuhan Itu Hanya Kematian Yang Memisahkan Kita Kata Tua Itu Dari Bahasa Jawa Tua Itu Singkatan Menunggu Nyawa Kita Lepas Kenapa Masih Banyak Masalah Itu Yang Disebut Membangun Identitas Diri Menjadi Tua Tidak Berarti Hancur Tidak Berarti Lebur Untuh Masih Ada Yang Bisa Dibangun Dibuat Lebih Indah Daripada Yang Masa Lalu Dalam Ilmu Psikologi Hal Itu Disebut Apa Portofolio Psikologis Portofolio Psikologis Portofolio Artinya Tempat Arsip Surat Surat Portofolio Portofolio Psikologis Artinya Masih Ada Yang Belum Kita Keluarkan Di Hari Tua Ini Ayo Kita Keluarkan Jangan Merasa Sudah Habis Habisan Tidak Masih Ada Margaret Mead Itu Seorang Yang Sangat Optimis Hidupnya Dia Mengatakan Begini Cepat Atau Lambat Saya Akan Mati Tapi Saya Tidak Akan Pensiun Ya Mari Di Hari Tua Kita Temukan Hobi Kesenangan Kita Kita Bangga Kita Umumkan Kepada Semua Orang Aku Sekarang Sudah Berganti Peran Karier Baruku Aku Munculkan Menjadi Activist Gereja Menjadi Pelayan Tuhan Hidup Ini Indah Jangan Kita Merasa Terkurung Terus Mari Kita Bangkit Setelah Pandemi Sehingga Hidup Kita Ini Terus Menjadi Indah Di Hadapan Tuhan Yang Terakhir Sudara Memiliki Kesadaran Sebagai Lansia Apakah Ada Orang-orang Usia Lanjut Yang Tidak Menyadari Dirinya Tua Bukan Itu Masalahnya Kesadaran Atau Mindfulness Dalam Arti Menyadari Tentang Dimana Kita Berada Dan Apa Yang Sedang Kita Lakukan Michael Michael Kukuris Michael Kukuris Itu Psikolog Dari Frey University Belanda Dia Membuktikan Bahwa Orang Dengan Kontrol Diri Yang Tinggi Lebih Mampu Mengembangkan Kebiasaan Kebiasaan Baru Dalam Menghadapi Perubahan Dunia Yang Dramatis Jadi Kalau Kita Memiliki Kesadaran Kontrol Diri Tinggi Kita Akan Mampu Menghadapi Perubahan Perubahan Pandemi Ini Melatih Kita Satu Kesabaran Dikurung Dikurung Dikungkung Bisakah Kita Sabar Menghadapi Situasi Kalau Ternyata Sedara Bisa Sabar Itu Hebat Kita Biasa Jalan Jalan Pergi Kemana Mana Persekutuan Tiba Tiba Di Rumah Terus Bekerja Juga Di Rumah Work From Home Nah Ini Kesadaran Bahwa Ternyata Bisa Juga Semua Itu Butuh Latihan Kalau Yang Lalu Kita Sudah Bisa Melalui Mengapa Kita Tidak Melanjutkannya Untuk Yang Datang Yang Kedua Rasa Syukur Kesabaran Rasa Syukur Yang Kedua Rasa Syukur Apapun Yang Kita Alami Kita Hadapi Dengan Rasa Syukur Jangan Kita Kemudian Patah Semangat Seakan Menghadapi Tembok Yang Tinggi Coba Cari Tangga Untuk Manjat Atau Pakai Alat Bagaimana Caranya Kita Bisa Dibantu Orang Lain Rintangan Akan Teratasi Dan Yang Ketiga Ketenangan Hati Selain Rasa Syukur Dan Kesabaran Kita Perlu Ketenangan Hati Makin Tua Makin Banyak Ketakutan Takut Sakit Takut Ditinggal Pasangannya Karena Kematian Takut Jatuh Takut Kematian Dirinya Nah Dalam Masa Pandemi Ada Satu Rasa Takut Wah Kalau Saya Sampai Kena COVID Nah Saya Disingkirkan Begitu Aja Kalau Saya Mati Tidak Ada Upacara Tiba Tiba Saya Dibungkus Lalu Pakai Protokol Kesehatan Langsung Segera Dibawa Ke Kubur Nah Itu Rasa Takut Saya Juga Mengalami Rasa Takut Hari Ini Saya Sensitif Sekali Kalau Mendengar Sirene Bunyi Wah Itu Ambulan Lewat Hati Saya Rasanya Seperti Tidak Karuan Gitu Saya Mulai Selektif Membaca Berita-berita Tentang COVID Wah Hari Ini Ada lonjaan Langsung Saya tutup Saya Delete Sudah Berita-berita Sekarang Ini Bingung Apakah Itu Fakta Apa Asumsi Apa Hox Kita Kadang-kadang Sulit Membedakan Sinetron 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 Yang sedih Saya Tidak Mau Lihat Ngapain Nambah Sedih Sudara Ya Mungkin Saya Sebagai Pendeta Sudah Dikelui Banyak Jemaat Saya Mengalami Gini Pak Saya Tidak Bisa Datang Ke Rumah Ya Paling Dengan Video Call Atau Saya Bisa Menasihati Melalui Handphone Ditambah Nonton Sinetron Yang Sedih Malah Saya Tidur Sudara Seorang Peneliti Dari Polandia Dia Membuktikan Tingkat Kecemasan Setiap Orang Itu Berhubungan Langsung Dengan Seberapa Banyak Ia Mengonsumsi Berita-berita Tentang Bahaya Jadi Memang Kita Harus Dengar Berita Mau Nggak Mau Kita Harus Mengikuti Perkembangan Tapi Kita Perlu Membuat Yang Namanya Saringan Rasional Saringan Rasional Sehingga Sinyal-sinyal Yang Menumbuhkan Kewaspadaan Bisa Ditakar Dengan Benar Dengan Cara Seperti Itu Kita Di hari Tua Ini Akan Merasa Tenang Ketenangan Hati Itu Kita Butuhkan Bagi Orang Yang Percaya Pada Tuhan Ketenangan Hati Itu Bisa Mendekatkan Pada Tuhan Ya Hidup Hening Dengan Tuhan Dan Selalu Mengalami Persekutuan Dengan Tuhan Mari Sedara Kita Hadapi Masa Depan Ini Dengan Berani Bersama Dengan Tuhan Jadilah Pribadi Pribadi Yang Bisa Menghargai Diri Sendiri Jangan Terlalu Berharap Yang Muluk Mulu Bahwa Orang Lain Akan Membantu Tapi Mulai Belajar Saya Sebagai Orang Lanjut Usia Saya Harus Bisa Menghadapi Semua Pergumulan Ini Amin Tuhan Memberkati Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Firman Tuhan Sudah kami Dengar Dan Sekarang Kami Menyerahkan Firman ini Kepada Engkau Engkau Sendiri Yang akan Memetrakan Dalam hati Setiap Pendengar Dan Pemirsa Siaran Siaran Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Terima kasih Pada Bapak Pendeta Andreas Yang Sudah Menyampaikan Firman Tuhan Yang Sudah Sangat Memberkati Kita Dengan Pesan Pesan Bagaimana Kita Sebagai Lansia Bapak Ibu Memang Hari-hari Kita Sebagai Lansia Itu Memang Tidak Mudah Ya Bapak Ibu Kita Semakin Tua Kita Semakin Rentah Tubuh Kita Semakin Rapuh Tetapi Meskipun Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Pada Hari Esok Tetapi Kita Terus Ingat Akan Pesan Yang Disampaikan Oleh Bapak Pendeta Andreas Tadi Agar Kita Menjadi Tua Tetapi Tidak Berarti Hancur Marilah Kita Terus Bersabar Kita Terus Mengucap Syukur Dengan Semangat Hidup Kita Dan Kita Terus Menjaga Ketenangan Hati Kita Jangan Kita Sebagai Lansia Yang Mengharapkan Yang Muluk-muluk Tetapi Marilah Kita Menjadi Pribadi Yang Menghargai Diri Kita Sendiri Firman Tuhan Ini Pesan-pesan Yang Disampaikan Oleh Bapak Pendeta Andreas Biarlah Terus Menjadi Pegangan Hidup Kita Untuk Menghadapi Hari Esok Yang Seperti Apa Kita Tidak Tahu Tetapi Kita Percaya Tangan Tuhan Selalu Menuntun Kita Mari Bapak Ibu Kita Akan Bujikan Lagu Tak Kutau Kan Hari Esok Tak Kutau Kan Hari Esok Namun Langkah Kutetap Bukan Surya Kuharapkan Karena Surya Kan Lenyang Oh Tiada Kugelisah Akan Masa Menjelang Ku Berjalan Serta Yesus Maka Hatiku Tenang Banyak Banyak Hal Tak Kupahami Dalam Masa Menjelang Tapi Terang Bagiku Ini Tangan Tuhan Yang Pegang Tuhan Tiada Kugelisah Akan Masa Menjelang Ku Berjalan Serta Yesus Maka Hatiku Tenang Menjelang Hal Tak Kupahami Dalam Masa Menjelang Tapi Terang Bagiku Ini Tangan Tuhan Yang Pegang Tapi Terang Bagiku Ini Tangan Tuhan Yang Pegang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Saya akan membacakan yang berulang tahun di bulan Maret ini Sampai tanggal 14 hari ini Yang pertama tanggal 6 Maret Ibu Abdiel Tanggal 7 Maret Ibu Uingginyo Tanggal 9 Ibu Elina Dan tanggal 13 Maret Ibu Hindarto Saya mengucapkan selamat ulang tahun Panjang umur Dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini Kami mohon Pak Andreas untuk Berdoa untuk bagi ibu-ibu yang berulang tahun Berdoa untuk doa syafaat dan doa berkat buat kita semua Kita akhiri dengan doa syafaat dan berkat Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Malam hari ini kami sungguh bersyukur Karena untuk pertama kali kami dipertemukan kembali Dengan sedara-sedara kami dari persekutuan Kul Solafide Walaupun melalui online Kami percaya Kerinduan kami terobati Walaupun sementara kami hanya bertatapan Dengan cara semacam ini Kami berdoa Tuhan Untuk persekutuan kami Kami berharap dalam waktu dekat Setelah pandemi selesai Kami bisa mengadakan secara on-site Tatap muka Kami berdoa untuk pengurus Kul Kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Karangsaru Kami berdoa juga untuk semua aktivis-aktivis di gereja ini Bapak kami juga berdoa untuk sedara-sedara kami Yang selama pandemi Mereka kehilangan pasangan hidupnya karena COVID Selama pandemi Mereka kehilangan orang yang dicintainya Karena usia lanjut Karena sakit Tolong Tuhan Supaya mereka tidak merasa sendiri Tapi percaya Tuhan selalu menyertainya Sampai nanti mereka dipertemukan di surga Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk keluarga kami masing-masing Anak-anak kami, cucu-cucu kami Menantu, buyut Bahkan Tuhan sertai mereka Terima kasih yang berulang tahun Ibu Abdiel, Ibu Oginio, Ibu Elina, Ibu Indarto Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka Kami menyerahkan pergumulan mereka masing-masing Dalam tangan Tuhan Sekarang kami mohon Berkat Tuhan untuk kami yang sudah mendengarkan Menengarkan siaran ini Sudara-sudaraku Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya Dan memberi saudara kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi saudara damai sejahtera Sekarang sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin Bapak terima kasih Amin